Ya Ayu dan juga semuanya, ini Ayu tadi kepanikan gara-gara dia habis belanja, jangan yuk, jangan terlalu, kita ngerti bagaimana supaya ini kan memang lagi ramai banget, apalagi kan di kampung gue ah, itu masih lumayan deket ah, itu tempat lalu lalang gue suka sepeda tapi enggak, lu mah pake mulut, minggu kemarin gue masih sepeda selalu lewatin perumahan itu, tapi enggak pernah masuk ke dalam perumahan, di saat yang lain pada mundur gue tetap ada di dekat, lu jangan suka mainin kata-kata, lu ntar gue minta ke rumah gue dulu, tadinya kata oma gini, oma nelfon gue pagi-pagi, yuk lu kaga ada rencana mau ngungsi, tadi gue mau ngungsi rumah lu, oma lu aja juga ngungsi kah, iya, lu ngungsi oma, enggak gue kan diangkat ke men, tapi kan ada rumah rempoha, lu juga ada, rumah lu masih ada gak? kalau ada apa-apa, gue bisa ngungsi rumah lu, eh, kan rumahnya udah dijual, kan yang di BSD rumahnya udah dijual, rumah gue kan dijual buat bayar hutang lu kemarin banyak juga ya, udah, gak usah panik, gak usah ada yang pada minggat, gak usah ada yang apa, yang paling penting jaga kebersihan di sekitar kita, paling utama di keluarga, jaga kesehatan juga oke, depok juga udah pada bersih-bersih sekarang, depok udah pada bersih-bersih sekarang, gak ada rumahnya, yuk, gak ada sama sekali rumah Cuci tangan Cuci tangan. Cuci tangan. Males sih cuci tangan, gue udah setiap segmen sekarang. Iya, iya. Setiap segmen hand sanitizer. Tapi sekarang aku punya tanyangan nih. Bagaimana orang-orang panik belanja di supermarket. Coba kita lihat ya. Oke, tapi kan sebenernya gini. Kalau kita kan ambil positifnya ya. Bisa jadi, memang ini kan awal bulan. Bisa jadi kan orang belanja bulanan. Benar. Jadi kita tidak mengartikan apa. Sebenernya kalau kepanikan tampak kepanikan dari wajah mereka juga nggak. Mereka juga santai juga ngantri. Ada juga tadi yang nggak pakai masker juga. Tapi aku lihat di berita juga hari ini. Polisi berhasil menemukan ada orang yang nyetok masker Oma. Iya. Iya, jadi stok masker supaya di pasaran tuh habis. Iya kan. Terus harga jadi mahal. Iya, jadi gue kemarin ngerasain juga nyari masker dan bener-bener habis. Lu susah. Sampai iya. Kenapa lu nggak minta gua? Ditimbun. Ditimbun. Oh kalau gue tiap malam kan wajib. Wajib. Masker mongkoan. Masker mongkoan. Eh tapi gue kemarin ngalamin ya. Gue ke pasar baru pakai masker. Sesek lu emang lu, Shay. Lama-kelamaan. Iya. Tapi kan untuk safety kan sebenarnya. Tapi gini ya. Ini yang paling penting juga. Memang kan kadang kan kalau misalnya dahulu kan mereka-mereka yang membutuhkan. Contohnya memang flu, batuk dan lainnya. Kalau memang kita ngerasa kondisi kita fit banget ya. Nggak perlu masker sebenarnya. Nggak perlu masker sebenarnya. Nggak perlu masker. Tapi ada juga kalau lu worry juga nggak ada masalah sebenarnya. Tapi beli dengan porsinya. Jangan berlebihan. Ngeborong berlebihan sehingga yang lainnya jadi kesian. Tapi sebenarnya kan masker kan dipakai nggak sekali pakai buang ya kan. Bisa berapa kali pakai kan? Bisa sekali. Sehari lah. Sehari. Seharian. Oh sekali pakai buang. Sehari maksudnya. Kalau dia kan ditimbul habis paket masukin perut. Kemarin mohon maaf ya. Kemarin gue ngeliat di penonton sini ada yang pakai begini. Terus waktu lagi jalan pingsan. Dia pakai masker. Dia pakai masker. Dia pakai masker. Napas. Kecium sendiri. Oh itu mah pingsan karena baunya dia sendiri kali. Itu mah beda. Gue tebelin. Iya iya iya. Oke ada arti.